Sampai jumpa di video selanjutnya. Ijinkan roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Masmur pasal 84 ayat 11 sampai 13. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kemurahan dan kemuliaan ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan kepada orang yang hidup tidak berjelah. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Masmur pasal 84 ayat 11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada seribu hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Renungan hari ini berjudul Keberanian Mora. Masmur pasal 84 ayat 11 adalah kiasan yang indah. Ada di pelataran dan ambang pintu rumah Tuhan, melambangkan hidup dekat dengan Tuhan dan ada di tempat lain di kemah orang fasik adalah hidup jauh dari Tuhan. Ada di dalam kemah, jelas lebih nyaman daripada berada di ambang pintu atau pelataran. Namun pemasmur memilih berdiri di ambang pintu bahkan di pelataran rumah Tuhan daripada diam di kemah orang fasik. Memilih hidup dekat dengan Tuhan meski penuh kesulitan daripada hidup nyaman tetapi jauh dari Tuhan. Mengapa pemasmur memilih hidup dekat dengan Tuhan padahal pilihan itu membuatnya diadang kesukaran dan gerita? Sebagian jawabnya tentulah karena ia tahu mana yang baik dan mana yang jahat. Meski tahu mana yang baik dan mana yang jahat dan sadar harus memilih yang baik, banyak orang tetap memilih yang jahat. Begitulah faktanya. Jadi apa yang pada akhirnya menentukan pilihan itu? Keberanian moral. Keberanian moral adalah kesediaan untuk memilih yang baik dan menolak yang jahat apapun konsekuensinya. Keberanian moral adalah kesediaan untuk memilih hidup dekat dengan Tuhan meski diadang derita ketimbang hidup nyaman tetapi jauh dari Tuhan. Keberanian moral untuk memilih yang baik adalah awal pembuktian gendak baik. Oleh karya roh kudus kita mengetahui mana yang baik dan mana yang jahat dan menyadari bahwa kita harus memilih yang baik. Pertanyaannya, punya kah kita keberanian moral untuk itu? Tanpa keberanian moral untuk melakukan yang baik, tak akan pernah ada hal yang baik. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565 008880 Atas nama Yayasan Pelayanan Gloria Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom Terima kasih telah menonton!